Pemirsa dalam rangka memeriahkan acara ulang tahun Republik Indonesia ke 77 tahun, Pemerintah Batang Hari mengadakan lomba panjat pinang sebanyak 45 batang. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana pembukaan kemeriahan yang dilakukan oleh Pemerintah Batang Hari dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 77. Hadir dalam acara tersebut Bupati Batang Hari yang diwakili asisten 3 setda Batang Hari, para Kepala OPD serta unsur Forkopimda dan undangan lainnya. Sebelum dimulainya acara ditandai dengan pelepasan balong udara oleh Bupati Batang Hari yang diwakili oleh asisten 3 setda Batang Hari. Asri Yonalsah, asisten 3 setda Batang Hari mengatakan bahwa panjat pinang bukanlah merupakan sebuah hiburan semata, namun juga memiliki arti dari sebuah perjuangan, seri sebuah kekompakan, arti sebuah kerjasama, dan semangat gotong royong untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Usai dibuka acara tersebut, terlihat puluhan peserta dari berbagai desa tengah mempersiapkan diri untuk memancat pohon pinang tersebut. Bahkan sudah ada peserta yang berhasil mendapatkan hadiah tersebut. Dalam memperlihatkan kepercayaan di negara kita tidak menjadi tradisi dan selalu diperlihatkan dengan berbagai kekembang-kekembang termasuk bagaimana panjat pinang yang pada hari ini kita merasakan. Tradisi panjat pinang ini tidak hanya terkena oleh pemerintah, namun kita berlindungan tentang tinggal kita dengan semata yang marih, dengan sesuatu yang makin berkaryasu, mengadari anak-anak tinggal berdewasa. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.